Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu jiwa terima kasih teman-teman aremadia yang sudah selalu setia menonton kabar arema dari channel kami sebelumnya buat yang belum subscribe jangan subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaris seputar kabar arema FC seperti biasanya kali ini kami akan memberikan beberapa berita dari arema FC langsung saja ke berita yang pertama direksi klub berikan lampu hijau arema datangkan keeper berhasil rencana arema datangkan keeper berhasil untuk lanjutan 31 2020 rupanya bukan lagi isapan jempol belakang bahkan rencana tersebut dipastikan sudah mendapat lampu hijau dari direksi klub yang ada di Jakarta general manager arema rudy bidodo sudah membahas perekrutan pemain asing anyar ketiga arema setelah kayu ruan dan Bruno Smith itu dengan direksi klub budget yang dimiliki pun terbilang cukup untuk mengontrak keeper asing berkualitas agensi pemain pun sedang memproses keperluan administrasi untuk keeper berusia 19 tahun tersebut meski demikian rudy tak memberikan tengah waktu mengingat lanjutan Liga 1 2020 masih belum dimulai kami sudah membahas soal keeper asing ini dengan direksi dan sudah ada lampu hijau untuk mendatangkannya segera kata rudy rudy bidodo menyebut sosok keeper asing yang akan didatangkan ini bukanlah joao victor yang sebelumnya sempat dihubung-hubungkan dengan arema namun incaran baru arema ini sama-sama berasal dari Brazil manajer berkaca mata ini membeberkan si keeper masih berusia muda 19 tahun si keeper juga berasal dari klub kasta tertinggi Liga Brazil seri A keeper ini kenal baik dengan stoker Brazil yang baru saja didatangkan Persija Jakarta kebetulan mereka satu tim di Liga Brazil seri A usianya masih muda dan saya pikir punya potensi dan kualitas selain pemain saat ini arema juga sudah menentaskan negosiasi dengan pelatih fisik asal Brazil Victor Tinoco rudy bidodo sebenarnya ingin keeper bidikannya datang ke Malang bersamaan dengan si pelatih fisik tapi sepertinya si keeper masih terkendala pemurusan administrasi jadi mungkin datangnya setelah pelatih fisik berancak ke berita yang kedua hadapi ketidakpastian Liga 1 2020 arema bersiap layaknya tentara general manager arema rudy bidodo memiliki kiat khusus bagi timnya menghadapi ketidakpastian lanjutan Liga 1 2020 pria berkacamata itu meminta para pemain arema bersiap layaknya tentara menghadapi perang sebelumnya gelaran kompetisi yang sedianya digelar 1 Oktober tertunda karena tidak adanya izin dari Polri dengan alasan mereka fokus pengamanan pemilihan kepala daerah atau pilkada dalam pertemuan dengan PT Liga Indonesia baru di Yogyakarta 18 klub beserta Liga 1 2020 sudah bersepakat kompetisi tetap akan digelat rudy sendiri meyakini kompetisi bakal terus berlanjut selambat-lambatnya setelah pelaksanaan pilkada pada 9 Desember karenanya hingga saat ini para penggawa arema tetap disiapkan dalam sesi latihan rutin kami memposisikan diri seperti tentara yang siap berperang kami harus siap setiap saat untuk pertandingan karena sebenarnya arahan PSSI sudah jelas Liga dilanjutkan kalau tidak 1 November ya 1 Desember atau 1 Januari kata Rudi Rudi Widodo membeberkan alasan timnya bersiap layaknya tentara yang siap berang menurutnya meski tidak pasti sudah ada patokan kapan Liga 1 2020 bisa digelar kembali sesuai skema dari PSSI jika Liga 1 2020 dilanjutkan pada kurun waktu 1 November hingga 1 Desember maka formatnya tetap round robin dan harus berakhir sebelum Piala Dunia U20 2021 jika dilanjutkan 1 Desember ke atas maka ada dua opsi format tetap dengan catatan berakhir pada April 2021 atau format berubah jika selesainya pada bulan Maret 2021 kalau dimulai lagi 1 Januari format sudah pasti berubah ada penyisihan dua wilayah delapan besar semifinal dan final saat menunggu ini kita harus tetap bersiap meskipun kami yakin PSSI dan PT LIB juga tidak akan mendadak memberitahukan kick off nya sepulang dari Yogyakarta Rudi Widodo langsung menemui para pemain dalam sesi latihan di lapangan mulia rejo kota Malang Kamis 15 Oktober pagi pria berusia 49 tahun itu berusaha menenangkan timnya agar tak lagi meresalkan ketidakjelasan lanjutan kompetisi sudah soal kapan kompetisi bergulir dan jadwalnya biar menjadi tugas PSSI, PT LIB dan manajemen klub wajiban pemain yait latihan kompetisi tetap akan bergulir jaminannya delapan belas klub dan arahan skema PSSI tandasnya beralih ke berita yang ketiga delapan belas klub sepakat Liga 1 2020 dilanjutkan Arema sudah bersiap para perwakilan delapan belas klub sepakat Liga 1 2020 dilanjutkan dengan memenuhi protokol kesehatan General Manager Arema Rudy Widodo menegaskan pihaknya ikut suara bulat tersebut kesepakatan itu diperoleh dalam pertemuan antara PT LIB selaku operator kompetisi dengan delapan belas klub peserta pada selasa 13 Oktober sore pertemuan yang digelar di Hotel Royal Ambaruk Mojok Jakarta itu menghasilkan sejumlah pernyataan tegas Rudy mempertegak sikap Arema terhadap kelanjutan Liga 1 2020 yang seharusnya sudah digelar sejak 1 Oktober lalu karena belum mendapat restu dari Polri maka PSSI menundanya hingga satu bulan Arema sejak awal kan meminta Liga 1 2020 ini terus dikelirkan kami termasuk tujuh klub yang meminta kompetisi ini tetap terus dengan sejumlah pertimbangan Alhamdulillah teman-teman klub yang lain juga berkomitmen lanjut Rudy Widodo juga menjelaskan sikap dan komitmen Arema agar Liga 1 2020 ini dilanjutkan kembali sudah tercermin dari persiapan tim meski ada penundaan kompetisi beberapa waktu lalu nyatanya Arema tetap berlatih libur latihan yang diberikan tim berlatih selama lima hari pada pekan lalu tidak ada hubungannya dengan keputusan PSSI menunda pelaksanaan kompetisi mereka diliburkan karena ada salah seorang pemain yaitu Bruno Smith yang terdeteksi positif Covid-19 berdasarkan hasil swab test kemarin kami memang sempat libur lima hari tapi mulai Senin 12 Oktober lalu Arema sudah latihan lagi kami terus menggelar latihan sebagai bentuk kesiapan kami untuk lanjutan kompetisi demikianlah rangkaian beberapa berita dari Arema FC kali ini jangan lupa untuk terus like komen dan share video-video kami sampai jumpa di kabar berita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih